Hai co-friend, apabila kita ingin mengerjakan soal ini, kita harus tahu bahwa determinan dari matriks A kuadrat sama dengan determinan A dikalikan determinan A itu sendiri. Nah, setelah itu kita harus tahu juga bahwa matriks ABC ditambahkan dengan matriks E, F, G, H sama dengan matriks A tambah E, B tambah F, C tambah G, dan ditambah H. Di sini kita akan mencari determinan dari matriks A tambah B kuadrat. Maka pertama-tama kita akan mencari determinan dari A tambah B terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan mencumlahkan matriks A tambah B, yakni 1, 2, 4, 3, ditambahkan dengan matriks 2, 3, 0, 1. Ini sama matriks 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 4 tambah 0, 4, dan 3 tambah 1, yaitu 4. Kemudian kita akan mencari determinan dari matriks A tambah B ini, yakni yang ini. Sama dengan, nah kita harus tahu bahwa misalkan terdapat matriks ABCD. Nah, untuk mencari determinan dari matriks ini, misalnya kita namakan matriks M, maka sama dengan AD dikurangkan dengan BC. Sehingga kita untuk mencari determinan A tambah B sama dengan 3 kali 4, dikurangkan dengan 5 kali 4, sama dengan 12, kurang 20. Sehingga ini sama dengan minus 8. Sehingga kita tahu bahwa determinan dari A tambah B kuadrat sama dengan minus 8, dikalikan minus 8, sama dengan 64. Nah, di sini tidak ada jawaban pada pilihan. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.